hai oke guys ketemu lagi di review kita kali ini kali ini gue pengen mereview reket yang sebenarnya udah kurang lebih ya hampir dua bulan lagu beli tapi baru kali ini gue review sorry ya kemarin guys aku lupa bikin unboxing reket ini soalnya belinya aku langsung kesana ngambil ini nggak sempat bikin unboxing reketnya Oke guys ini dia reketnya reket legendaris juga banyak dipakai oleh pemain dunia salah satunya pemain nomor satu untuk kita yaitu Kevin dan Marcus Gideon reket ini khususnya dipakai oleh Marcus Gideon pasti teman-teman udah tahu kan paketnya apa Oke langsung aja kita buka reketnya Oke untuk reket JP seperti ini ya guys sarungnya bahannya kain logonya Yonex dibordir Oke untuk reketnya sendiri pemakaian ya kurang lebih dua bulan ya seperti ini bentuk reketnya kita lihat dari dekat Astro 88D Dominate ini aku tambahan opsional ya ini dia yang membedakan kalau ini adalah reket JP logo Yonex-nya Sunrise-nya sekali lagi guys kalau JP dia nggak ada logo PBSI-nya ya guys ini speknya yang 4U 5G Astro 88D ini kemarin gua senar tarikan 27 aja kalau nggak salah pakai senar Yonex BG66 brilliant ini senar yang baru launching punya Yonex oke jadi pengalaman gua selama pakai reket ini kurang lebih dua minggu untuk tipe kal pemain dominant ya disini kan dia udah jelasin memang dominant ya kalau yang S kan teman-teman udah pada tahu itu skill ya skill itu khusus untuk pemain depan ya cocok dipakai oleh Kevin Sanjaya karena dia memang sangat cocok dengan tipe kalp permainannya yang membutuhkan kecepatan dan skill sedangkan untuk D ini saya ngambilnya memang sesuaikan dengan tipe kalp pemain saya yaitu dominant untuk tipe kalp menyerang karena dia agak sedikit heavy di bagian kepala untuk dikhususkan untuk memang menyerang pengalaman saya pakai reket ini hampir dua bulan awalnya sih dengan tarikan mesin sebelum ini ini udah senar kedua ya guys ini sudah senar kedua senar pertama saya langsung senar waktu itu di Jakarta pakai senar tarikan mesin tarikannya 27 BG66 Ultimax itu memang sangat enak dan sangat nyaring lebih nyaring daripada tarikan ini kebetulan tarikan ini adalah tarikan manual ya guys 27 tapi manual sedangkan kalau yang 27 digital itu kalau di manual itu naik dua tingkat berarti kalau di manual ini digitalnya 29 makanya bunyinya beda lebih nyaring yang digital maka aku kenapa lebih suka tarikan digital tapi di daerah aku belum ada yang punya mesin digital rekket ini sangat enak dan sangat cocok bagi teman-teman yang suka dan tipe kalp mainnya adalah menyerang tapi bisa juga untuk defense pertahan dan skill tapi memang diperuntukkan untuk dipekal orang yang mainnya menyerang apalagi yang suka nyemes-nyemes itu ini paling cocok dan saran gua ya guys kalau pakai rekket JP setelah gua pakai rekket JP beberapa lebih cocok memang kalau kita senar pakai senar digital dibanding senar manual pantulannya akurasinya itu lebih enak memang pakai tarikan mesin jadi kalau teman-teman yang di daerahnya punya tempat tarikan mesin gua saran mending tarik-tarik mesin jangan tarik manual karena power dari rekket ini ibaratnya kalau kita tarik manual itu belum keluar 100% tapi kalau kita tarik mesin akan keluar 100% dari kehebatan atau dari power rekket ini sendiri untuk gripnya saya pakai rekket apa saya sorry saya pakai grip master ini grip ini harganya murah terus kualitasnya nggak beda jauh sama kualitas grip Yonex untuk kolom deskripsinya untuk grip ini nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk teman-teman mungkin yang suka atau pengen cobain grip ini tapi ini nggak di sponsor ya guys terus pengalaman gua apa lagi ya pakai rekket ini belakangan sih karena gua udah jarang pakai kalau gua kan sering ganti-ganti ya tiap main karena gua sering ganti-ganti ini termasuk agak heavy pas pakai lagi udah merasa berat jadi bagi teman-teman gua saran sih mending kalau pakai rekket ini ya dipakai aja terus jangan diganti-ganti karena kalau kita ganti yang lebih ringan dari ini pasti ini bakal nggak nyaman merasa beratnya gitu aja guys tapi kalau selebihnya untuk njemes defense ini paling jos paling mantap rekket ini bahkan pemain dunia sampai sekarang masih banyak yang pakai rekket ini Astrok 88D termasuk rekket legend juga sih ini karena bisa dipakai pemain satu nomor dunia kita Markus Gideon oke guys kalau ada kurang dari pengalaman saya atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan bisa langsung aja di komen di kolom bawah siapa tahu mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain oke guys segitu aja pengalaman saya selama memakai rekket Astrok 88D ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mungkin yang lagi mau cari-cari rekket atau mau coba-coba rekket CP oke guys sampai ketemu di review-review berikutnya see you